selamat selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dokter Umay Saroh sebagai bersama dengan saya sebagai anggota tim di perkuliahan medan elektromagnetika untuk para mahasiswa S1 ya di siang hari ini hari Senin jam setengah dua ya kuliah agak siang mudah-mudahan kalian masih segar pertemuan kedua yang merupakan lanjutan dari pertemuan tentang pembahasan faktor yang minggu lalu itu sudah kita mulai dengan lancar jadi saya coba review ya apa yang saya bersama Bu Maisarok membahas pekan lalu saya coba mereview apa yang juga merupakan materi review ya karena ini bukan mata kuliah faktor jadi kita hanya mereview tentang faktor kalian harusnya sudah belajar panjang ya hari ini akan kita perdalam lagi nah yang pekan lalu saya bahas bersama Bu Maisarok itu tentang ini penjumlahan penjumlahan dan pengurangan bukan pengukuran penjumlahan dan pengurangan faktor kalian udah belajar bahwa faktor itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangi tetapi itu sebetulnya ya sebetulnya pengurangan dan penjumlahan seperti itu itu hanya berlaku untuk Kartesius ya itu yang mungkin saya lupa tekankan jadi kalau di koordinat Kartesius KK ya koordinat Kartesius itu yang X tambah X, Y tambah Y, Z tambah Z itu langsung begitu tapi kalau di tempat yang lain harus hati-hati yang kedua saya sempat juga menceritakan tentang perkalian faktor dengan skalar jadi saya punya faktor ya katakanlah faktornya menuju ke suatu arah gitu suatu arah nah kalau saya kalikan dengan angka 2 maka dia akan memanjang menjadi 2 kalinya saya kalikan dengan angka 5 menjadi 5 kalinya saya kalikan dengan angka setengah dia jadi memendek ya saya kalikan dengan sepertiga dia memendek bahkan jika saya kalikan dengan besaran negatif dia akan berbalik arah ya mungkin penekanannya bukan berubah arah tapi berbalik arah ya kalau saya kalikan dengan angka negatif dan saya juga sempat lanjut dengan perkalian skalar 2 buah faktor ya ada faktor A, faktor B, kita lakukan dot product ya perkalian titik atau perkalian skalar yang intinya adalah proyeksi ya jadi saya akan memproyeksikan saya akan meletakkan satu faktor ke atas faktor lain ini ada beberapa aplikasi yang minggu depan akan kita masuk ke dalamnya atau dua minggu lagi itu kaitannya dengan dua buah faktor akan menghasilkan misalnya usaha ya akan menghasilkan flux akan menghasilkan macam-macam ya dan dengan perkalian skalar ini pun juga kalian bisa bisa menghitung tegangan nanti kita akan bahas tentang itu kemudian dilanjutkan pekan lalu itu dengan oleh Bu Dr. Moisaroh yaitu kaitan dengan perkalian silang dua buah faktor A cross B kita bilangnya cross product perkalian silang ini pada dasarnya merupakan perputaran atau torka ya kalian nanti ketemu ini kalau kalian ingin memutar sebuah dinamo ya jadi kalau di motor listrik atau mesin listrik itu pasti ada perkalian silang ini terutama sekali kaitannya dengan pertama dengan medan magnet dengan gaya Lorenz ya nanti kalian akan ketemu gaya Lorenz itu akan terjadi perkalian silang nah perkalian silang ini hasilnya faktor juga ya jadi kalau perputaran itu pasti faktor perkalian silang antara gaya dengan lengan ya lengan kerjanya nah pekan lalu juga sempat disinggung sangat sebentar ya terkait pengenalan koordinat cartesius, koordinat silinder, dan koordinat bola ini saya singkat biar tempatnya kemat koordinat cartesius, koordinat silinder, dan koordinat bola yang hari ini saya akan lanjutkan nanti ya dengan agendanya yaitu lebih dalam lagi bekerja di koordinat cartesius, koordinat silinder, koordinat bola terutama yang pertama itu kita akan memposisikan objek di sebuah titik, di sebuah ruang saya punya titik atau punya benda di sebuah ruang nanti akan kita bilang gimana posisinya kalau kita gunakan koordinat cartesius bagaimana posisinya atau angkanya padahal lokasinya lokasi yang sama ya tapi angkanya nanti berbeda tergantung koordinatnya tergantung kerangka koordinatnya apakah cartesius, silinder, atau bola kemudian yang tidak kalah penting tentu kita akan menggambarkan faktor kalian punya faktor faktornya menunjuk ke arah kanan saya misalnya nah itu menurut koordinat cartesius ke arah mana menurut koordinat silinder, koordinat bola ke arah mana kita bilangnya ke arah kanan itu bahasa lapangan begitu kita belok ke kanan tapi kalau bahasa matematika kita harus bilang itu kesumbuh X itu kesumbuh Y itu kesumbuh misalnya kesumbuh R atau kesumbuh R di koordinat silinder dan koordinat bola dan di akhir dari perkulian hari ini saya akan mereview mengulangi integrasi diferensiasi integrasi di koordinat cartesius, silinder, dan konor bola saya lanjut ya cuma saya ingin mengingatkan ke kalian minggu lalu itu di ujung dari perkuliahan ada soal ya ada tugas saya harapkan Anda bisa bikin itu tugas bisa bisa di foto ya hasil coret-coretan kalian bisa dikirim bisa di upload di apa di post ya kita bisa lihat nanti setiap yang upload nanti semua akan kita rekap ya Bu foto rumah ya kita rekap akan jadi TB1 tugas besar 1 ya tolong kalian buat sebisa kalian ya saya sangat mengharapkan kerjain sendiri atau kerjain sendiri itu maksudnya kalian belajar bersama ya kemudian coba sendiri salah-salah sedikit gak apa-apa baik saya mulai dengan menggambarkan posisi dari sebuah benda atau sebuah titik di berbagai macam koordinat ya ini penggambarannya ya memang agak melihatnya itu harus melihat tiga dimensi jadi saya minta tolong kalian semua belajar memahami secara tiga dimensi yang mudah-mudahan kita ya step by step itu bisa 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 memahaminya yang pertama ini kiri atas ya ada titik di koordinat cartesius koordinat cartesian titiknya ada disini ya dia akan di informasikan dengan xyz ya jadi kalau kita lihat disini ini maka kita bisa katakanlah proyeksikan ya kalian bisa proyeksikan ke bidang datarnya ke bidang xyz nah di titik ini ini z nya 0 yang ada adalah x dan y ya jadi kalian bisa proyeksikan ke sumbu x dapatlah x nya proyeksikan ke sumbu y dapatlah y nya atau kalau dari sini tadi kita proyeksikan ke sumbu z maka akan dapat nilai z nya ya atau secara faktor kalian juga bisa jumlahkan ini ke arah x ke arah y dan ke arah z ya minggu lalu kita ada belajar bahwa faktor ya ini katakanlah titik O disini ya titik O ini titiknya ada disini P jadi kalau saya coba saya pakai warna merah dulu biar kelihatan tidak numpuk kalau disini itu akan jadi faktor ya menggambar di apa di komputer itu jauh lebih besar dibandingkan di papan tulis ini faktor OP ya jadi dari titik O ke titik P jadi kalau kalian lihat yang merah ini merupakan penjumlahan dari tiga buah faktor ya faktor OP sama dengan ini faktor yang pertama ya faktor pertama ini coba kalian lihat menunjuk ke arah apa ke arah x ya jadi kalian silahkan bersuara gitu jadi ketahuan ada makhluknya yang nonton saya ya jadi yang pertama ini kesumbuh x ya karena ini titiknya itu titik ya katakanlah kalau kalian mau bedakan juga boleh disini xp ya xp yp zp ya maka ini titik xp jadi faktornya itu xp ke arah x ax ingat ya minggu lalu faktor satuan ditambah dengan faktor yang kedua panjangnya apa panjangnya yp ya ini yp jadi ditambah ini saya taruh di bawah aja karena gak muat nanti ditambah yp ke arah y dan yang terakhir dia ke atas jadi dari sini ke x ke y dan ke z ditambah zp az jadi sebenarnya faktor seperti itu oke ya nah ini op tadi saya udah udah ceritakan kalau kalian kalian proyeksikan ke sumbu z ya proyeksikan ke sumbu z ingat ya minggu lalu kalau memproyeksikan itu diapakan dikalikan dengan sebuah faktor jadi kalikan dot product skala product kalau mau diproyeksikan ke sumbu z kalikan dengan az hasilnya apa minggu lalu ya kalikan semuanya ya kalikan dengan yang di atas ditambah kalikan dengan y bawah kalikan dengan yang paling bawah ya jadi kalian hasilnya itu pasti tinggal zp ya gitu karena perkalian titik ax dengan az itu 0 perkalian titik ay dengan az itu 0 perkalian az dengan az itu 1 ya jadi ingat ini keren banget ini konsep dari perkalian skalar itu proyeksi ya karena banyak sekali proyeksi ya kalian belajar macam-macam ilmu nanti abis kini akan ada gambar faktornya itu proyeksi ya bagaimana kalian mendapatkan energi matahari ya untuk fotovoltaik itu proyeksi sinar menuju ke sebuah ke sebuah permukaan fotovoltaik kalian misalnya ingin menggerakkan katakanlah layar ya sebuah sebuah perahu perahu layar itu dengan proyeksi jadi proyeksi proyeksi itu penting nah titik yang sama titik yang sama ini ada di sebelah sini saya gambarkan saya pindahin ini saya copy paste aja ya yang warna koordinat yang warna putih ini saya pindahkan ke kanan tidak lagi saya gunakan putih tapi saya gunakan hitam putus-putus ini untuk X-nya dan untuk Y-nya serta untuk Z-nya semua putus-putus saya bikin saya pindahkan titiknya ini persis sama di tempat yang sama jadi ini titik X-P X-Y-P dan Z-P tetap tapi saya ingin tampilkan secara silinder gimana caranya jadi kalian harus ingat ya kalau X-Y-Z ini berlaku hanya untuk koordinat kartesian ini X-Y-Z kalau koordinat silinder itu menggunakan Rho V dan Z nah ini ada Z-nya sama dengan yang kiri makanya saya ubah langsung Z-nya jadi warna putih sekarang sekarang yang dua ini yang berbeda yang dua ini disebut juga sebagai koordinat polar agak berbeda dengan yang pertama tadi kalau koordinat polar itu ngukurnya radial dari titik 0 keluar radial kalau ini kan proyeksi proyeksi ke Z proyeksi ke Y dan ke atas kalau ini radial keluar radial dari titik ini keluar ke proyeksi titik yang bersangkutan ke sini kalau saya proyeksikan juga kemarin ini adalah Rho saya jadi titik yang sama itu tidak lagi namanya X-Y X-P Y-P dan Z-P tetapi sekarang Rho P Rho P V-P dan Z-P dan di sini kalian melihat dengan jelas Z-P-nya sama sama Z-P ini ya sama nah nanti di slide berikutnya kita akan cari tahu Rho P-nya gimana dan V-P-nya gimana kedar untuk informasi saja Rho P Rho itu pasti lebih besar sama dengan 0 pasti lebih besar sama tidak akan pernah negatif karena dari suatu titik keluar itu pasti lebih besar sama dengan 0 beda dengan X-P dan Y-P di sini atau Z-P juga di sini dia bisa ke bawah ke atas bisa positif negatif bisa kiri kanan depan belakang sedangkan Rho P tidak sedangkan V-P itu secara umum kita bisa bilang antara 0 sampai dengan 2P tetapi kelipatan dari itu juga boleh baik kelipatan ke positif atau kelipatan ke negatif ini koordinat silinder dan yang terakhir koordinat bola juga saya lakukan hal yang persis sama jadi saya keluar radial dengan radial 3 dimensi bedanya apa dengan silinder kalau silinder tadi radialnya keluar 2 dimensi karena saya proyeksikan dulu ini benda ini saya proyeksikan dulu ke bidang datar sedangkan di koordinat bola titik ini tidak saya proyeksikan ke bidang datar tapi saya tarik langsung saya tarik dari titik 0 ke titik yang bersakutan ini semuanya OP kalau ini saya bilang OP ini OP semuanya jadi radial keluar kemudian apa bedanya dengan dengan silinder lainnya adalah pertama dia ada rho ada R pengganti rho radial kemudian dia ada teta teta ini sungguh atau sudut elevasi dan yang terakhir adalah V ini V yang sama jadi ada beberapa yang sama yang nanti di perhitungannya gak perlu dihitung langsung diambil nah sekarang yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana kita memposisikan sebuah titik ya pertama ini kalau di sebuah bola kalian keluar dulu dari titik itu dari titik 0 ke titik itu itu radial tapi kalau kalian lihat gambar ini filenya pdfnya bisa kalian download dari post saya justru naik ke atas aja jadi kalau kalian bilang misalnya saya berikan sebuah titik B dengan koordinat R sama dengan 2 mudah-mudah masih kelihatan ya teta sama dengan 30 dan V sama dengan 45 misalnya saya bilang begitu ini derajat maka yang saya lakukan adalah saya naik ke atas dulu saya naik vertikal ke atas kesungguh Z bilangnya ya sejauh 2 dari titik 0 saya akan naik ke titik sumbu Z sejauh 2 nah sebetulnya kalian bisa bikin sebuah bola di sini dengan radius 2 kemudian saya turun turun itu karena ini adalah sudut elevasi tetanya jadi dari atas itu saya turun ke bidang X Y saya turun sejauh dari sini saya turun sampai jadi dari titik 0 ya ke titik 1 ini R nya ke titik 2 sejauh 30 derajat jadi ini 30 derajat dan yang terakhir dari titik 2 ke titik P jadi dari titik 0 ke titik 1 ke titik 2 terus ke titik P dengan V 45 derajat ketemulah saya dengan titik tersebut ini jika saya informasikan sebagai contoh angka-angka ini jadi itu prinsip cara komposisiannya cara menghitungnya sebagai berikut nanti kita exercise kita ngitung dan saya akan tunjukkan geometrinya karena dalam belajar faktor itu dua-duanya harus kita gabung yang minggu lalu berkali-kali saya ulang kualitatif dan kuantitatif kalian harus tahu kualitasnya jadi pemahamannya nanti geometri ya tolong kalian kalian bisa membayangkan geometri tiga dimensi dengan melihat ruang kamar kalian kalian lihat ada berbagai macam benda itu kalian lihat tiga dimensi dan yang kedua tentu ngitung nah untuk ngitung ada rumusnya sekali lagi saya gak mau turunin rumus ini kita ambil aja dari mata kuliah faktor mata kuliah analisa faktor kalian akan dapatkan jadi kalau kalian punya sumbu kalian punya koordinat punya posisi benda di koordinat kartesius kalian punya ini angkanya katakanlah satu satu maka di koordinat silinder berapa angkanya ini ngitungnya jadi kalian hitung ini kalian hitung V nya begini kalian hitung Z nya oh Z nya gak perlu dihitung oke selesai nah sekarang bagaimana kebalikannya kalian punya posisi sebuah benda kok ngomongnya benda mulu sih ya ini keren ini bisa kalian nanti belajar bikin drone ya bendanya tuh kalian bikin drone nya lagi ada di atas terbang pakai apa pakai koordinat koordinat silinder ya pakai koordinat silinder terus gimana kalau saya ingin tahu pakai koordinat bola nah itu kalau kalian belajar GPS GPS juga pakai seperti itu satelit jadi kalau kalian punya Rho nya kalian punya V kalian bisa hitung X nya bisa hitung Y nya lagi Z nya tidak berubah jadi kalian bisa disini dengan apa 6 ya 6 6 rumus ini lah katakanlah kalian bisa ya sebagai contoh menghitung perhitungan ini ya tapi saya akan hitung dulu ya nanti akan ada mas waktunya kalian saya minta menghitung contoh perhitungan ya diberikan 3 titik di kartesian ya maksudnya di koran kartesian jadi ada 3 titik P1 ya di titik titik mudah ya karena pemahaman lebih lebih gampang dibandingkan ngitung tapi disini juga saya akan challenge kalian ya titik 1 ya titik 1 tadi 1 0 0 ini di kardinat kartesian 1 0 0 X nya 1 Y nya 0 Z nya juga 0 ya nanti ada gambarnya ini di slide ya jadi kalau kalian ngitung ini akan dapet Rho nya 1 ya Rho sama dengan 1 V sama dengan 0 ya 0 derajat kok 0 sih pak ya karena Y nya 0 X nya 1 jadi arkus tangen 0 ya arkus tangen 0 itu 0 kalian gak usah pakai kalkulator ini Z nya sama dengan 0 ya Z nya gak perlu dihitung dapet 1 0 0 nanti kalian akan dapetin gambarnya ya disini menghitung dulu titik yang kedua ya ini dari atas ini P2 0 1 0 jadi ditukar aja 0 1 0 ditukar nanti yang terakhir ini 0 0 1 ya gampang tetapi menantang gampang tapi nyusahin ini jangan dianggap gampang nah untuk perhitungan yang P2 saya pelan-pelan sekarang yang P2 nah Rho nya masih gampang ya Rho nya 1 kenapa 1 ya 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat akar 1 nah yang menantang ini nih perhitungan V jadi kalian akan menghitung Y dibagi X ya Y nya itu 1 X nya 0 ya tak teringga ya tak teringga arkus tangen tak teringga berapa 90 derajat eh komperajar itu gak 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 bisa dihitung kalkulator kalian gak bisa masukin teringga kalau gak bisa masukin teringga masukin angka yang besar sekali 1 juta 10 juta gitu ya nah terus juga yang saya ingin tekankan ke kalian ya tolong nanti di kalkulator kalian itu ada settingan degree ada settingan radian nah itu ya hati-hati lah sama keduanya ya ini settingan degree ini kalau settingan radian keluarnya pi per 2 ya 3,145 per 2 ya gak bisa di kepala saya jadi tolong hati-hati ya jangan nyalain kalkulator kalau hasilnya gak segitu pak jadi kalau kalian pakai kalkulator masukin lah tangen inverse 10 pangkat 10 kalau masih bisa masukin dengan settingan degree nanti mungkin nanti mungkin hasil kalkulator kalian 89,999 ini tidak bisa pakai kalkulator untuk angka ini karena kalkulator itu kemampuannya tidak sepinter otak kita ya otak kita mengatakan V nya untuk 0 1 0 itu 90 derajat sekali lagi Z nya gak perlu dihitung jadi Z nya semua sama Z nya semua sama yang terakhir P3 ya P3 P3 itu titiknya 0 0 1 ini mudah sekali ya untuk ngitung rho nya untuk ngitung rho nya ya jelas 0 0 kuadrat tambah 0 kuadrat 0 ya nah ini yang menarik nih yang menarik berapa V nya berapa V nya kalau tadi itu gampang banget yang tadi ini ya di perhitungan P1 ini gampang sekali gampang sekali senyum ya di perhitungan P2 aduh udah mulai gimana ceritanya nih Pak nah di perhitungan ketiga kita nangis ya nangis karena memang matematika itu permainan akal permainan logika permainan kepala bukan permainan kalkulator karena kalau kalian paksakan kalkulator untuk ngitung ini ya untuk data 0 0 1 maka kalian akan menghitung Y per X itu 0 dibagi 0 0 dibagi 0 ini tragedi dalam matematika insinyur juga tidak akan terlalu setuju kalau dengan ini masih setuju dia 0 dibagi 1 0 dibagi 1 1 dibagi 0 ini kan 0 dibagi 1 kalau ini kalau ini 1 dibagi 0 masih oke lah tapi kalau 0 dibagi 0 itu tak terdefinisi kita bilang tak terdefinisi ini artinya ya kita kasih kita kasih buy lah ya kita pending lah apa sih ini maknanya pending oke ya jadi kalian ingat saya kotakin di sini 1 0 1 di KK itu berubah di KS menjadi 1 0 0 sama di KK 0 1 1 eh 0 1 0 di KS 1 90 derajat 0 dan yang ketiga di KK itu 0 0 1 di KS 0 tanda tanya tanda tanya 1 jadi kita lihat ya ini kita buktikan perhitungan matematik kita ya perhitungan kalkulator campur kotak dengan geometri ya karena ini pemahamannya kalian kalau udah bisa ini nanti kita tambahkan kita seru kita bikin seru lagi oke nah ini dia secara geometris ya tolong kalian perhatikan nanti abis ini saya tanya ya secara geometris titiknya ya sengaja ini saya gambarkan sebelah kiri ini untuk P1 dan P2 dan sebelah kanan nanti P3 sebelah kiri dulu P1 dan P2 ya ini kelihatan sumbu X,Y,Z nya saya gambarin dan saya juga gambarin Rho dan V nya titik P1 ya tadi kita udah sepakat ya P1 itu 1,0,0 ya P1 1,0,0 itu di KK di KS nya 1,0,0 juga ya 1,0,0 itu X nya 1 jadi kita kemari sejauh 1 ke arah X Y nya 0 berarti jangan ke arah Y karena Y nya 0 Z nya 0 jangan ke arah Z karena Z nya 0 berarti kita disini menurut Cartesian Cartesian nah sekarang menurut silinder artinya saya akan menuju ke lingkaran radius 1 R sorry Rho sama dengan 1 jadi kalian gambarkan ini lingkaran dengan radius 1 sorry saya gunakan Rho ya bukan R R itu untuk kornet bola kemudian V nya tadi V nya ini 0 jadi kita tidak berputar tidak berputar kemanapun ya kalau V nya positif saya akan berputar ke arah sana kalau V nya negatif saya akan berputar ke arah sana enggak V nya 0 jadi disini dan yang terakhir Z nya 0 jika jangan naik ke atas jadi saya berada pada titik yang sama ya jadi kalian lihat dengan jelas sekali disini Rho 1 kalau kalian dibilangin orang ya Rho nya 1 oh berarti kalian akan memiliki silinder ya sebuah lingkaran ke atas ke bawah lingkarannya karena informasinya baru Rho 1 tetapi dengan kalian menambahkan Rho 1 sama dengan 1 dan Z sama dengan 0 kalau saya kasih informasi ini ini adalah lingkaran kuning ini lingkaran putis-putis kuning ini lingkaran lingkaran kuning putis-putis ini adalah posisi dari Rho sama dengan 1 Z sama dengan 0 nah baru ketika saya tampilkan ketiganya Rho sama dengan sorry saya gunakan warna hijau ini warna hijau Rho nya 1 Z nya 0 dan V nya 0 maka saya disini oke Rho nya 1 Z nya 0 V nya 0 oke nah sekarang saya ke P2 P2 ini tadi juga mudah sekali ya P2 saya cuma tukar tempat X nya 0 Y nya 1 dan Z nya 0 ini gampang aja kalau di Cartesius saya tidak ke arah X karena X nya 0 jadi tidak boleh ke kiri eh ke sini nih ke sini atau ke sana kemudian Y nya 1 berarti saya akan ke arah Y sejauh 1 sampailah disini dan saya tidak akan ke atas karena Z nya 0 jadi saya akan tetap di titik P ini menurut Cartesius sekarang bagaimana menurut koordinat koordinat siliner saya balik lagi kemarin gambar ini Rho nya 1 Z nya 0 itu adalah lingkaran putus-putus nah menurut perhitungan di slide sebelumnya V nya saya itu 90 derajat maka saya akan berputar saya akan berputar dari titik ini ke mari jadi tadi sekali lagi ini adalah Rho sama dengan 1 Z sama dengan 0 tetapi jika saya bilang V nya 90 derajat maka saya akan berputar sejauh 90 derajat dari garis sumbu X sekali lagi teman-teman saya ingatkan garis X positif ini adalah Rho sorry V sama dengan 0 jadi kalian akan berputar 90 derajat dan kalian akan mendarat di titik P2 dari P1 misalnya kalau saya bilang bagaimana kalau V nya 45 derajat saya bilang misalnya kalian ini P4 oke warna apalagi yang belum pakai warna umum kebacangan P4 saya kasih tau kalian P4 Rho nya Rho nya 1 Z Yato Ayo Donnie mau jawab peserta Donnie mau jawab Rho nya 1 Z nya 0 V nya 45 derajat ada di mana titik ini ada di mana titik ini jadi kalian ingat lagi Rho sama dengan 1 itu artinya silinder ya selongsongan silinder dengan radius 1 jadi bukan cuma lingkaran putus-putus ini aja tapi juga dia ke atas ke bawah jadi berwujud silinder jadi kalau saya gambarin begini nih silinder nah gara-gara saya bilang Z nya sama dengan 0 maka jadilah lingkaran putus-putus sekarang saya tambahkan V nya 45 derajat kalau V nya 45 derajat berarti dia akan berputar dari sini ke sini sejauh 45 derajat jadi kalau saya ambil garis putus-putus maka titiknya ada di sini inilah P4 saya dan terus bisa saya lanjutkan dengan berbagai macam contoh soal dan kalian silahkan latihan dan bisa nanti akan kita tanya gitu kalian karena akan makin pertanyaan akan makin serius oke nah sekarang titik terakhir yang saya ingin terangkan dari slide sebelumnya dan ini juga lebih menantang lagi titik terakhir ini P3 yang koordinat kartesiusnya itu X sama dengan 0 Y sama dengan 0 Z sama dengan 1 ini gampang aja nih kalau kartesian ini kartesius ini gampang sekali jangan bergerak ke arah X itu makna dari X sama dengan 0 jadi tetap di sini jangan bergerak ke arah Y jadi tetap di sini bergeraklah sejauh 1 ke arah Z jadi ke atas ini titik P3 saya nah bagaimana nilai nilai dari kartesian dari silindernya tadi dari silindernya jelas Rho nya 0 kalau Rho 0 jangan bergerak keluar dari titik ini jadi tetap di titik ini jangan bergerak diam aja di situ oke diam aja ya jadi setelah diam V nya berapa V nya tanda tanya kalau tanda tanya ya jangan di apakan dulu lah jangan di apakan dulu diamin aja dulu apa dia 10 derajat apa dia 30 derajat apa dia 110 derajat apa 1000 derajat tanda tanya dulu lah ya nah Z nya Z nya sama dengan 1 oh berarti saya ke atas lah jadi tepat saya di sini ya saya tepat di sini ya berarti ini gak penting kalian bisa bayangkan saya berada pada sebuah titik saya berada pada sebuah titik putar dan saya harus berputar maka sejauh apapun saya berputar gak penting ya jadi V itu penting ketika dia berada di luar sumbu Z jadi kalian kalau berputar berada pada sumbu putar mau berapa yang jauh pun kita berputar maka dia akan tetap di sini ya itu makna dari tanda tanya tadi yang tak terdefinisi ya ternyata memang tidak penting untuk kasus Rho sama dengan 0 ya untuk kasus Rho sama dengan 0 ya tidak penting ya dan kebalikannya pula kalau saya kasih P 5 gimana nih kartesiusnya X sama dengan 0 Y sama dengan 0 Z nya sama dengan minus 1 ya sama sama cuma bedanya dia di bawah dia di bawah ada di sini nih P5 nih P5 karena X sama dengan 0 Y sama dengan 0 ya Rho nya 1 0 juga Rho nya kembali 0 jadi V nya mau berputar seperti apapun dia gak penting dan disitulah menariknya menariknya kalian kalau bicara mengenai radar ya kalau kalian bicara radar kalau kalian lagi magang katakanlah ke Angkasapura ya nanti ada apa namanya kampus merdeka kampus merdeka belajar kampus merdeka itu mahasiswa punya kesempatan buat magang misal diantara kalian ada yang magang di Angkasapura atau magang di TNI AL TNI AU itu mungkin nanti bekerja melihat radar ya di radar itu gitu radar itu prinsipnya dia polar dia polar ini terutama untuk memposisikan pesawat ada di mana saat ini ketinggian gak penting dulu lah ada dicatat nanti ketinggiannya 100 meter 200 meter tapi yang terpenting itu adalah jaraknya dia oh radarnya pesawatnya ada disini oh jaraknya berapa sekian kilometer sudutnya berapa sudutnya sekian 45 derajat yang jadi masalah itu ketika pesawat itu sudah sangat dekat dengan kita pesawatnya sudah sangat mendekat dengan radar dengan tempat kita berada pesawat itu sangat dekat sangat dekat sangat dekat sekali nah kalau pesawatnya jauh disini dia berputar katakanlah dia akan berputar terkesan lambat dari 45 ke 47 ke 50 ke 80 ke 90 tapi ketika dia sudah dekat disini sedikit saja dia berputar bergerak dia dari 0 tiba-tiba 90 derajat itu diterangkan oleh oleh tanda tanya ini memang jadi sangat susah ketika ronya itu kecil sekali ketika ronya kecil sekali mendekati 0 sedikit saja kita geser itu tiba-tiba 30 derajat bergeser nah ini ada implikasinya ternyata matematik itu ternyata sama fisika berjalan bergandengan tangan jadi kalian kalian bisa memanfaatkan fenomena-fenomena itu untuk menerangkan di sisi ilmu satunya lagi oke baik itu contoh pertama terkait dengan selamat menikmati selamat menikmati